Intro Oke mas Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore rekan-rekan semuanya Terima kasih Kehadiran Pada sore hari ini Di RSPAD Kota Seperoto Jakarta Tentu sebagaimana yang Sudah kami sampaikan KPK akan menyampaikan Perkembangan Dari penanganan perkara Dugaan korupsi Suap dan gratifikasi Proyek pembangunan infrastruktur Di Provinsi Papua Yang sebelumnya Telah Kami umumkan Dua orang sebagai tersangka RL dan LE RL sudah dilakukan penahanan Dan Satu tersangka Kemarin sudah dilakukan penangkapan Perkembangannya tentu Segera akan disampaikan Hadir sore hari ini Pimpinan KPK Pak Ketua Yang juga didampingi Dari tim dokter Dari RSPAD Ketua Seperoto Nanti akan disampaikan Poin-poin perkembangan Dari penanganan perkara Tersebut Oleh Pak Ketua Dan setelahnya Seperti biasa Kami beri kesempatan Tiga orang penanya Kami fokuskan Kami berharap teman-teman Nanti fokus pertanyaan Terkait dengan perkara ini Tiga orang silahkan Sebutkan nama Dan dari mana Medianya Serta pertanyaannya Saya kira itu ya teman-teman Baik kami silahkan Pak Ketua Untuk menyampaikan Poin-poin perkembangan Dari perkara dimaksud Kami silahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera Untuk kita semua Om swastiastu Salam Nabo budaya Salam kebajikan Yang saya hormati Bapak Kepala Rumah Sakit Nadal Dental TNI Budi Beserta tim Kedokteran dari Rumah Sakit RSPAD Perwakilan dari ID Dr. Joko Dr. Pujo Segenap Hadirin sekalian Yang saya hormati Para Wartawan Jurnalis Dan seluruh Warga negara Indonesia Dimanapun berada Yang saya cetyi Yang saya banggakan Dan tentunya Pada sore hari ini Perkenankan kami Akan menyampaikan Terkait dengan Perkara Dugaan tindak berkorupsi Penerimaan Hadiah Atau janji Dan gratifikasi Terkait dengan proyek Pembangunan infrastruktur Di Provinsi Papua Selengkapnya Akan kami sampaikan Sebagai berikut Hari ini Kami akan menyampaikan Lengkap Dan tentu Dalam perkara Dugaan Penerima Hadiah Atau janji Dan gratifikasi Terkait dengan proyek Pembangunan infrastruktur Di Provinsi Papua Dalam perkara tersebut KPK telah menyampaikan Bahwa Ada dua orang tersangka Antara lain Pertama adalah RL Swasta Direktur PT TBP Yang kedua adalah LE Gubernur Papua Periode 2013 2018 Dan Periode 2018 2023 Ada pun Kemarin tentu Rekan-rekan Mengikuti Pemberitaan Dan hari ini Kami akan Sampaikan Selengkapnya Sebagai berikut Pada hari Selasa Tanggal 10 Januari 2023 Sekira Pukul 12 Lewat 30 Waktu Indonesia Timur Tim penyidik Mendapatkan informasi Terkait dengan Keberadaan Tersangka LE Yang serang berada Di salah satu Rumah Makan Di Kota Jayapura Selanjutnya Tim penyidik Langsung bergerak Melakukan penangkapan Tindakan penangkapan ini Dilakukan dalam rangka Mempercepat proses Penyidikan Di samping itu juga Kita tahu bersama Bahwa Saudara LE Tetap saja Menunjukkan Sikap Tidak kooperatif Setelah Diterlakukan penangkapan Tersangka Dibawa ke Markas Brimopolda Papua Untuk dilakukan Pemeriksaan Dan yang Bersangkutan Selanjutnya Kita bawa Ke Jakarta Dan Merangka Memastikan Kesehatan Tersangka LE Tim penyidik Kemudian Membawa Ke rumah sakit Pusat Angkatan Darat Gatuk Sebroto Untuk dilakukan Pemeriksaan medis Langsung oleh Tim dokter Dengan pendamping Tim penyidik Dan dokter Dari KPK Malam tadi Kita datang Jam 21 48 menit Tiba di rumah sakit RSPAD Pemeriksaan tersebut Meliputi Pemeriksaan fisik Tanda vital Laboratorium Dan jantung Dan juga EKG Yang kemudian Pendapat dari dokter Menyimpulkan bahwa Tersangka LE Diperlukan Perawatan Sementara Di rumah sakit Pusat Angkatan Darat Mengenai Waktunya Tim dokter Yang bisa Menentukan Namun Pada prinsipnya Setelah seluruh Selesai Kami segera Akan melakukan Pemeriksaan Terhadap Saudara LE Tentu Perawatan Sementara Diperlukan Untuk Tindakan Pendalaman Lebih lanjut Yang tentunya Akan Dikomunikasikan Antara Rumah sakit Pusat Angkatan Darat Dengan tim Ikatan Dokter Indonesia Dan juga Dokter KPK Kami pastikan Bahwa Perkara Yang Sedang Kita tangani Ini tetap Kita lanjutkan Dengan Berperdoman Kepada Kerentuan Prosedur Hukum Dan Peraturan Undang-Undangan Yang berlaku Dan Tidak Juga Boleh Kita Kesampingkan Bahwa KPK Tetap Taat Azas Terhadap Azas-Azas Pelaksanaan Tugas Pokok KPK Kita Bekerja Untuk Kepertikan Umum Memastikan Kebasan Hukum Dan Keadilan Dilakukan Secara Transparan Dan Proposionalitas Dan Kita Sampai Kapanpun Akan Tetap Menjung Tinggi Hak-hak Azasi Manusia Dalam Rangkah Kepentingan Penyidikan Tim Penyidik Melakukan Penahanan Terhadap Saudara LE Untuk 20 hari Pertama Terhitung Tanggal 11 Januari 2023 Sampai Dengan Tanggal 30 Januari 2003 Di Rumah Tahanan Negara KPK Pemdam Jai Guntur Mempertimbangkan Keadaan Kondisi Tersangka Lukas NMB Maka Penyidik KPK Melakukan Tindakan Hukum Berupa Pembantaran Untuk Sementara Perawat Sementara Kepentingan Perawatan Sementara Di Rumah Sakit RSPAD Sejak Hari ini Sampai Dengan Kondisi Yang Membaik Khususnya Dalam Hal Pertimbangan Kesehatan Tersangka Lukas NMB Ada pun Konstruksi Perkara Perlu Kami Sampaikan Kembali Lebih Lengkapnya Sobat Berikut Tersangka Lukas NMB Di Tahun 2013 Pertama Kali Dilantik Sebagai Gubernur Papua Untuk Periode 2013 2018 Dan Terpilih Kembali Pada Tahun 2018 Sampai Dengan 2023 Dengan Kedudukannya Sebagai Gubernur Tersangka Lukas NMB LA Kemudian Diduga Ikut Terlibat Hingga Berperan Aktif Dalam Beberapa Kegiatan Pengadaan Proyek Imprastruktur Di Dinas PUPR Pemprep Papua Dengan Memenangkan Perusahaan Tertentu Di antaranya Perusahaan Milik Tersangka RL Yaitu PT TBP Untuk Mengerjakan Proyek-proyek Multi-years Agar Dimenangkan Tersangka RL Yang sudah Kita lakukan Penahanan Sebelumnya Diduga Melakukan Komunikasi Dan Pertemuan Hingga Memberikan Sejumlah Uang Sebelum Proses Pelelangan Berlangsung Ada pun Pihak-pihak Yang ditemui Tersangka RL Di antaranya Tersangka LE Dan Beberapa Pejabat Di Pemerintahan Provinsi Papua Melalui Pertemuan Tersebut Tersangka RL Kemudian Mendapatkan Paket Proyek Pekerjaan Di Tahun Anggaran 2019 Sampai Dengan 2021 Di antaranya Sebagai berikut Pertama Proyek Multius Peningkatan Jalan Entrop Hamadi Dengan Nilai 14,8 Milyar Rupiah Kedua Proyek Multius Rehab Sarana Dan Persana Penunjang Paut Integrasi Dengan Nilai Proyek 13,3 Milyar Ketiga Proyek Multius Penataan Lingkungan Venus Menembak Outdoors Auri Dengan Nilai Proyek 12,9 Milyar Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Penyidik Menyimpulkan Bahwa Ada Kesepakatan Yang Disanggupi Di antara Tersangka RL Untuk Memberikan Untuk Diberikan Yang Kemudian Diterima Tersangka L Dan Beberapa Pejabat Di Provinsi Papua Di antaranya Adanya Pembagian Presentasi P Proyek Hingga Mencapai 14% Dari nilai Kontra Setelah Dikurangi Nilai PPH Dan PPN Sebelum Maupun Setelah Terpilih Untuk Mengerjakan Proyek Dimaksud Tersangka LA Diduga Telang Menerima Uang Dari LL Sebesar 1 Miliar Rupiah Tersangka LA Juga Diduga Juga Telah Menerima Pemberian Lain Sebagai Gratifikasi Yang Berhubungan Dengan Jabatannya Yang Berdasarkan Bukti Permulaan Sejauh Ini Sampai Saat Ini Berjumlah Sekitar 10 Miliar Saat Ini Kami Terus Melakukan Pendalaman Terkait Informasi Dan Data Termasuk Aliran Uang Yang Diduga Diterima LA Dan Juga Dugaan Perubahan Bentuk Kedalam Ataupun Beberapa Aset Yang Bernilai Ekonomis Hingga Sekarang Tim Penyidik Telah Melakukan Pemerisaan Lebih Kurang 76 Orang Kami Pun Telah Melakukan Pengeledahan Lebih Kurang 6 Tempat Daerah Yang Kami Lakukan Di Tempat Yang Tersebar Di Papua Di Jakarta Sukabumi Bogor Tangerang Batam Dan KPK Juga Telah Melakukan Penyitaan Aset Antara Lain Berupa Emas Batangan Perhiasan Emas Dan Kendahan Mewah Dengan Nilai Sekitar 4,5 Miliar Rupiah Di Samping Itu KPK Telah Memloki Rekening Dengan Nilai 76,2 Miliar Berdasarkan Alat Bukti Maka Patut Disangkahkan Tersangkah Telah Disangkakan Melanggar Pasal 12 Huruf A Atau Huruf B Atau Pasal 11 Dan Pasal 12 B Besar Undang Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi Kami Sungguh Perhatikan Kondisi Masih Saja Sering Terjadi Korupsi Khusus Dilakukan Oleh Kepala Daerah KPK Tidak Kepala Berhenti Untuk Melakukan Upaya Membersihkan Indonesia Dari Praktik Korupsi Pada Kesempatan Ini Pun Kami Segenap Insan KPK Dan Seluruh Indonesia Menyampaikan Ucapan Terima Kasih Kepada Seluruh Toko Masyarakat Toko Agama Anak-anak Bangsa Khususnya Kawan-kawan Rekan-rekan Se-Indonesia Yang telah Memberikan Dukungan Kepala KPK Di dalam Melantuk Menyelesaikan Beberapa Perkara Tindak Berkorupsi Termasuk Tindak Berkorupsi Yang dilakukan Oleh Lukas NMB Atau LA Beserta Juga Pejabat Yang Lainnya Kami Dalam Kesempatan Ini Menyampaikan Ucapan Terima Kasih Tak Terhingga Atas Sinergi Kepulisan Republik Indonesia TNI Badan Diligen Negara Seluruh Tokoh Masyarakat Agama Tokoh Pemuda Sepapua Sehingga Kita Mampu Menyelesaikan Persoalan-persoalan Kebangsaan Salah Satu Di antaranya Adalah Korupsi Mari Bersama KPK Untuk Membersihkan Negeri Ini Dari Praktek Korupsi Kami Sungguh Berharap Kepada Rekan-rekan Saya Sesama Anak Bangsa Dari Papua Mari Kita Tatap Masa Depan Papua Yang Lebih Sejahtera Cerdas Dan Jauh Dari Praktek Korupsi Kalau Tidak Sekarang Kapan Lagi Kita Mujukan Indonesia Yang Sejahtera Indonesia Yang Maju Dan Indonesia Yang Membanggakan Seluruh Rakyat Indonesia Tetaplah Jaga Suasana Damai Di Tanah Papua Mari Kita Bersatu Memberantas Korupsi Menatap Bangsa Indonesia Yang Lebih Maju Sejahtera Cerdas Sebagaimana Tujuan Nasional Kita Saya Kira Demikian Yang Kami Ingin Sampaikan Kami Ingin Mengajak Rekan-rekan Semua Rekan-rekan Media Bahwa Hari Ini Kami Sudah Sampaikan Terkait Dengan Perkembangan Penanganan Perkara Tindak Korupsi Berupa Suap Dan Gretifikasi Peniriman Hadiah Atau Janji Yang Dilakukan Tersangka LA Di Papua Dukung Terus KPK Mari Bersama KPK Membersihkan Negeri Ini Dari Pratek Pratek Komisi Sekian Terima 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 Oke, sebentar ya Satu Oke, dua Sini satu ya, tiga Ini kan Pak Lukas NMB Mintanya direwat di Singapura Nah, apakah KPK akan mengabulkannya Atau KPK maupun dokter di RSPAD ini Menilai, tidak perlu ke Singapura Karena bisa ditangani di sini Terus yang kedua, kemarin kan disebut Bahwa Pak Lukas NMB ini Ditangkap karena mencoba Atau terindikasi mau pergi ke luar negeri Nah, kalau iya Apakah ada pihak yang membantu Pak Lukas ini Karena kan kalau dilihat Tidak mungkin dia jalan sendiri Dan kalau ada yang membantu Itu kan bisa masuk ke perintangan penyidikan Seperti itu Terima kasih Pak Filih Icin Soal pengembangan kasusnya kan Waktu itu di Kompres sebelumnya di Tersangka Laka ya, itu kan RL itu kan mengatakan bahwa Ada beberapa Pejabat di Pemprov yang juga menerima Suap Nah, itu apakah akan dikembangkan ke sana Pak Filih Kemudian juga Tadi Juga sama dengan Candra Yaitu Kan kabarnya mau ke Tolikara ya Di sana basisnya Pak Lukas Dan kabarnya kan juga akan ke luar negeri Apakah memang seperti itu Atau bagaimana mungkin boleh diceritakan Penangkapannya itu seperti apa ya Pak Filih Karena kan di kafenya katanya lagi makan Terus ditangkap Apa, papeda ya Terus ditangkap gitu Kemudian Soal dulu kan Pak Mahfud juga mengungkap Soal Adanya Sekitar 560 miliar itu ya Apakah juga Itu masuk dalam Kasus ini Termasuk juga judi kasinonya Dan apakah Kalau memang tidak Apakah itu akan dikembangkan Untuk diselidiki Terima kasih Jangan terakhir Ini mas Jadi ya Saya Hidi dari Bumparan Ini mau menyambung Tadi pertanyaan teman-teman Soal cerita pas penangkapan itu Tadi Pak Mahfud juga Menceritakan soal Bahkan ada yang Gastering itu Proses penangkapannya Soal jugaan Dia kabur ke luar negeri itu Pak Tertuan Soal Apakah benar Dia hendak ke Tolikara Atau Bagaimana Terima kasih Terima kasih Terima kasih Apakah Saya dari TV One Pak Ardo Mau nanya Pak Emang benar Kalau penangkapan LA ini Beneran Gak ada surat-surat resmi Terus yang kedua Pak Saya juga mau nanya Terus prosedurnya ini Kalau emang LA dinyatakan Tidak sehat Terus kemudian gimana Proses pemeriksaan Pak Apakah berlanjut Atau gimana Sama terakhir Pak Sebenarnya separah apa sih Pak LA ini Sampai pakai kursi roda Dan apakah dari awal itu Pak kursi roda Apa pas disini Pak kursi roda Pak Cukup ya Saya kira ya Lima orang Sudah cukup mewakili Terakhir ya Terakhir Saya kira Karena sudah ada Lima orang Pertanyaan pertama Kan berulang kali KPK memeriksa orang Terkait kasino ya Pak Di Singapura Sedangkan di konstruksi perkara itu Belum disampaikan Minta tanggapannya Pak Untuk pertanyaan kedua Selain swap KPK menjerat Lokasi NMB itu Pakai gratifikasi Untuk jumlahnya itu Berapa Pak Apa benar Lima ratus miliar Terima kasih Oke Cukup ya teman-teman Saya kira cukup mewakili Dari pertanyaan teman-teman sekalian Terima kasih atas respon Yang disampaikan Berikutnya kami Silahkan Pak Ketua Untuk memberikan tanggapan Atas Beberapa pertanyaan Dari teman-teman semuanya Baik terima kasih Saya kira tadi ada Beberapa respon Dari rekan-rekan Media Dan tentu itu adalah Mewakili seluruh Raya di Indonesia Saya mengucapkan terima kasih Atas respon yang begitu hangat Yang begitu lengkap Dan tentu saya akan coba Untuk memberi jawaban Mudah-mudahan Bisa menjawab pertanyaan tadi Yang pertama Terkait dengan Penangkapan Lukas NMB yang ditangkap Di Jayapura Di Rumah Semakan SG Dekat Bandara Dan itu Kita mendapatkan setiap informasi Tentang keberadaan LA Setiap informasi yang disampaikan Pada KPK Tentulah kita tindak lanjuti Dan kita cek kebenarannya Informasi bahwa Yang bersangkutan Akan meninggalkan Jaya Japura Itu kita terima Dan akan Menggunakan Pesawat udara Menuju Tadi yang disebut Ada Informasi yang kita terima Akan menuju ke Tolikara Atau Mamit Beberapa waktu yang lalu Kita pernah juga Mendengar informasi Bahwa Saudara LA Juga akan meninggalkan Indonesia Semua yang kita tampung Dan tentu Kita melakukan Tindakan Penangkapan Di dalam rangka Untuk kepentingan Penyidikan Penuntutan Dan Peradilan Dengan tetap Mengikuti Mempedomani Hukum Dan peraturan Penundang-undangan Termasuk juga Azaz-azaz Hukum bidana Dan juga Azaz-azaz Perlaksanaan Tugas pokok KPK Itu Kejaran Jumtigi Dan itu Kita buktikan Sejak awal Saya katakan Pendekakan Hukum itu Harus Menghormati Hukum itu sendiri Pendekakan Terhadap Hukum Itu tidak Boleh Melanggar hukum Dan juga Tidak boleh Melanggar ham Dan itu Kami wujudkan Setelah kita Lakukan penangkapan Langsung Kita bawa Ke RSPAD Dan itu Sesuai dengan Kesepakatan Rapat kita Beberapa Waktu lalu Karena Sesungguhnya Keselamatan Jiwa Manusia Adalah Hukum Tertinggi Kita Masyarakat Adalah Hukum Tertinggi Itulah Yang Tetap Dipegang Oleh KPK Yang Kedua Tadi ada Pertanyaan Terkait dengan Rencana Pengobatan Ke Singapura Saya Tidak Berandai-andai Kalau Pak Lukas Ingin Berobatan Ke Singapura Karena Sampai hari ini Saya Masih Meyakini Bahwa Kemampuan Profesional Dokter Kita Fasilitas Rumah Sakit Kita Sudah Cukup Dan Memadai Yang Berikutnya Terkait Dengan Pelaku Lain Kita Ingat Bahwa Konsep Apa Yang Disebut Dengan Tersangka Tersangka Adalah Seseorang Yang Karena Perbuatannya Dan Atau Keadaannya Berdasarkan Bukti Permulaan Patut Duga Sebagai Pelaku Tindak Perdana Itulah Yang Dipegang Oleh KPK Sehingga Kita Tidak Pernah Seolah Mengatakan Orang Tersangka Kita Pastikan Bahwa KPK Tidak Akan Pernah Menterasakan Seseorang Kecuali Karena Perbuatannya Dan Atau Keadaannya Berdasarkan Bukti Permulaan Cukup Patut Dibuga Selaku Tindak Perdana Tentu Informasi Siapa Saja Pelakunya Itu akan Kita Lakukan Pendalaman Dalam Proses Penyelidikan Maupun Penyidikan Karena Sesungguhnya Penyelidikan Adalah Serangkaian Tindakan Penyelidik Untuk Menemukan Suatu Peristiwa Guna Kepentingan Penyelidikan Begitu Penyelidikan Adalah Serangkaian Tindakan Penyidik Berdasarkan Undang Undang Dan Hukum Acara Dan Menemukan Mencari Keterangan Dan Bukti Bukti Dan Dengan Bukti Bukti Itu Akan Membuat Terangnya Suatu Peristiwa Dan Menemukan Tersangka Jadi Tolong Bersabar Dulu Tersangka Lainnya Bapak Ibu Ibu Sekalian Yang Hormati Saya Juga Ingin Merespon Tentang Terkait Dengan Apakah Ada Dugaan Berangkat Keluar Negeri Tentu Kita Seluruh Informasi Kita Tindak Lanjuti Itu Jadi Menjadi Mahal Informasi Itu Dan Kita Lakukan Untuk Penangkapan Terhadap Saudara LA Yang Berikutnya Terkait Dengan Tindak Bidana Yang Dilakukan LA Kami Melakukan Penyidikan Tidak Korupsi Sebagaimana Diatur Dalam Undang Undang Nomor 19 2019 Di Pasal 6 Horuf E Dikatakan Bahwa Komisi Pemeran Korupsi Melakukan Penyelidikan Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Bidana Korupsi Itu Yang Pertama Yang Kedua KPK Pun Memiliki Kewenangan Untuk Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Bidana Penjualan Uang Karena Itu KPK Selalu Saja Menggandengkan Antara Tindak Bidana Korupsi Dengan Tindak Bidana Penjualan Uang Karena Sesungguhnya Itu Adalah Salah Satu Cara Untuk Meningkatkan Aset Akafre Merampas Setiap Harta Kekayaan Para Pelaku Koruptor Yang Dihasilkan Dari Hasil Kejahatan Korupsi Dan Tentu Juga Kita Tidak Berhenti Di Situ Kita Akan Juga Bekerja Untuk Memuktikan Ada Tidak Tindak Tindak Korupsi Lainnya Bapak Ibu Sekalian Yang Saya Hormati Terakhir Tadi Ada Yang Bertanya Tentang Bagaimana Melakukan Pemeriksaan Terhadap Orang Sakit Tentu Ini Kita Akan Menggunakan Ahli Ada Ahli Bahasa Ada Ahli Isarat Semuanya Kita Akan Gunakan Dan Berangka Mempercepat Penyelesaian Perkara Tindak Korupsi Atas Nama Tersangka Lukas NMB Yang Terakhir Kalau Masalah Kursi Roda Saya Kira Itu Adalah Pertimbangan Kesehatan Dari Tim Dokter DRS PAD Dan Saya Tidak Akan Jawab Itu Yang Pasti Yang Berikutnya Adalah Tentang Informasi Yang Berdasarkan Laporan Hasil Analisis PPATK Itu Kita Akan Tidak Lanjuti Tidak Menyebut Bagaimana Dengan Tidak Bidana Uang Yang Beredar Digunakan Oleh LA Di Kaseno Ada Yang Lain Itu Kita Semua Informasi Akan Kita Pakai Dan Merangka Penyelesaian Perkara Tidak Korupsi Yang Dilakukan Oleh Tersangka LA Saya Demikian Dari Saya Saya Tidak Jawab Kursi Roda Nanti Kalau Saya Jawab Kursi Apa Saya Kembalikan Ya Ya Saya Kira Rekan-rekan Sudah Sangat Tahu Apa Yang Dimaksud Dengan Penangkapan Satu Kedua Kapan Itu Penangkapan Dilakukan Karena Setiap Penyidik Penyelidik Seketika Mengetahui bahwa Seseorang itu Telah melakukan Suatu Penangkapan Maka Wajib Bagi dia Untuk Melakukan Penangkapan Setiap Warga Negara Tahu Tentang Pelaku Tindak Perdana Punya Hak Untuk Melakukan Penangkapan Selanjutnya Diserahkan Kepada Penyidik Oke Terima kasih Tadi malam Tuan LA Masuk Di Pavilion Kartika RSP Adikadus Beroto Pukul 21.48 Kemudian Tim Dokter Memeriksa Tuan LA Dan Mendapatkan Adanya Kondisi Kesehatan Yang Perlu Penanganan Dan Juga Tindak Lanjut Untuk Tuan LA Dan Saat Ini Kami Memperoleh Dari Hasil Pemeriksaan Oleh Tim Dokter Kesehatan Beliau Lebih Baik Dibandingkan Dengan Tadi Malam Dan Dalam Kondisi Stabil Demikian Kami Lampurkan Baik Terima kasih Mas Niam Cukup ya Kalau Terkait dengan Kronologis penangkapan Namanya orang ditangkap Pastilah ada Apakah yang bersangkutan Melakukan perlawanan Atau orang lain Melakukan perlawanan Pasti ada Dan itu Tidak bisa kita hindari Tetapi Yang jelas Resiko terkecil Sudah kita Lampaui Jadi itu Pak Lukas NMB bisa sampai Ke Jakarta Kondisinya Seperti ini Dan selama Perjalanan Kami didampingi Oleh beberapa orang Baik putra Daerah Papua juga Kita minta Supaya mendampingi Pak Lukas NMB Sampai di Manado pun Kita kasih makan Lahap Makannya Selanjutnya Diukur Tensinya Memang Naik Dan Saya Sertakan Dokter Dari Solomis Utara Manado Satu dokter Satu perawat Lengkap Dengan Alat-alat Kesehatan Saya tidak Persis Apakah itu Bantuan pernafasan Atau apa Tapi mereka Bawa Artinya apa KPK sungguh-sungguh Memperhatikan Keselamatan Jiwa Seorang Yang ada Di tanggung KPK Saya kira itu Baik Terima kasih Teman-teman semuanya Terima kasih Pak Ketua Terima kasih Pak Ibu dari tim Dokter SPAD Yang hadir pada sore hari ini Bersama kita Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih